Oke kali ini saya akan review sedikit tentang sebuah smartphone yang saya beli dari Cina namanya Duji X9 Pro. Jadi saya beli ini di Aliexpress dengan harga sekitar Rp 1.200.000 dan kena pajak di to try itu sekitar Rp 1.700.000. Untuk harga segitu kita udah bisa dapat Smartphone dengan iPhone layarnya 6.5 dan 5cd, Quad-Core, jadi menggunakan Mediatek 677, kamera 8MP, Rp 1.300.000. Sudah dapat fingerprint, dengan cukup harga Rp 1.300.000. Sudah dapat fingerprint, RAM 0GB, 16GB, baterainya 3000 mAh, jadi baterainya removable ya, berbeda dengan smartphone jaman sekarang yang nggak bisa dicopot, ini baterainya bisa dicopot, terus Android, Android, Marshmallow, dan 2 SIM, jadi 2 SIM-nya ini beneran 2 SIM, jadi kita bisa pakai 2 SIM, terus microSD, jadi bukan hybrid. Oke, ini udah saya buka dan udah sempet saya pakai juga sekitar hampir satu bulanan, jadi kalau di dalam kemasannya kita, ini simpel sih di dalamnya, tapi bonusnya cukup banyak, jadi di sini ada Star Guide, Star Guide sama kartu garansi, ada anti-gorese tambahan, kalau misalnya aku butuh anti-gorese tambahan, karena di awal penjadian sudah terpasang anti-gorese tambahan, untuk jadang. Oke, kita masuk ke smartphone pembeda-gorese tambahan, di dalamnya si Uji X9 Pro, jadi di awal penjadian sudah mendapatkan silikon case, jadi kita nggak perlu beli lagi di toko aksesoris, kita udah dapat silikon case-nya, dengan kita pasang aja, ataupun di smartphone kita. Dari segi bentuknya, bisa kita lihat di bagian belakang, ini matanya agak doff, seperti itu. Terus bagian pinggirannya, bagian pinggirannya ini seperti Samsung Note, seperti Samsung S6, dengan bagian pinggirannya yang round seperti ini, curve seperti ini, seperti ini. Bagian frame-nya ini metal, dan smartphone ini lumayan berat, tapi saya suka, karena menurut saya makin terkesan koko, mungkin berat di sini. Bagian galangan juga sama, ke tombol power dan format standar, di samping, di atas itu ada jack audio dan slot micro USB, bagian bawah saya dapat 2 dua buah speaker tapi yang nyala cuma satu ini ada mikrofon terus ini ada kamera bisa terlalu megapiksel interpolate 13 ada dua LCD flash dan yang bagian depan kita punya 2 tombol kapasitif dan satu tombol mekanik yang berfungsi sebagai fingerprint jadi untuk fingerprint scanner nya juga kalau bisa saya bilang sih perbandingan suksesnya antara 7 dari 10 jadi kalau saya tanya ke pihak jujinya sih katanya ini masalah di software dan nanti akan ada update pembaruan tapi kalau konsultan kita normal dalam artian tidak basah atau tidak berminyak biasanya ini bisa memasak dengan baik jadi kita coba lakukan kameranya untuk kameranya sendiri saya bilang sih kameranya ini standar raya dibilang bagus tidak gelap juga tidak jadi cukup lakukan untuk sekedar mengambah di Canon ini dihasilkan kapan kameranya lumayan saya bilang lumayan yang bagian depannya kameranya juga kamera selfie ya cukup lumayan ya terus ini sudah Android Marshmallow ya terus juga meskipun harganya murah tapi smartphone itu tetap di support dengan update official update movie pabrik lainnya jadi jangan khawatir masalah karena update disini akan terus ada disini kita punya wifi turbo download ya gimana kita bisa melakukan antara koneksi wifi dan koneksi kalian yang berarti gsm-nya bluetooth ada hot mode juga disini terus selesai kita juga punya smart poster juga menulis rupa apa-apa untuk muka aplikasi ada smart backup jadi bisa double tap to white juga kita selain menggunakan fingerprint ya disetting fingerprint di sini untuk motil tasking sendiri saya bilang sangat smooth karena ini sistem operasinya ini sama stok android hanya diganti saja item-itonnya untuk kembali ke mom kita bisa pencet ini tapi untuk back kita bisa touch saja ini sudah bisa ke back terus apa aja ya oke di sini itu kurang lebih kesimpulannya dari smartphone ini cukup layak untuk dibeli karena bisa operasinya yang smooth dan minim like juga harganya yang cukup-cukup sangat murah ini spesifikasinya seperti ini jadi lihat CPU nya dia menggunakan Mediatek 6737 baterainya 3000 mAh sensor-sensor yang ada itu kita punya accelerometer proximity light orientation dan magnetometer jadi hanya minus gyroscope saja sensornya oke sisanya lengkap oke maksudnya itu aja thank you kita ketemu lagi di review selanjutnya hai 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 hai